Elkan Bakmot was-was dengan kekuatan lawan Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23-2024. Pemain belakang Timnas U23 Indonesia, Elkan Bakmot angkat suara soal kualitas lawan di babak kualifikasi Piala Asia U23-2024. Seperti yang diketahui, Garuda Muda bakal satu grup dengan Turkmenistan dan Taiwan. Timnas U23 Indonesia bakal bersua dengan China Taipei terlebih dahulu. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 9 September tahun 2023 di Stadion Manahan. Tiga hari kemudian, baru skuad Asuhan Sintayong tersebut bakal bersua lawan Turkmenistan. Sejauh ini, laga kualifikasi Piala Asia U23-2024 sudah menyelesaikan satu pertandingan. Saat itu, Turkmenistan menang 4-0 atas China Taipei. Pemain belakang Timnas U23 Indonesia, Elkan Bakmot angkat bicara soal kualitas lawan di kualifikasi Piala Asia U23-2024. Pemain Ypswich Town tersebut mengaku sangat was-was dengan kekuatan lawan Garuda Muda. Hal ini karena Elkan Bakmot sudah menyaksikan pertandingan Turkmenistan lawan Taiwan semalam. Menurutnya, Turkmenistan adalah tim yang sangat kuat di grup K. Pada laga kemarin malam, Turkmenistan adalah tim yang sangat kuat. Ujar Elkan Bakmot usai sesi latihan di Stadion Sriwadari pada Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Meski begitu, ia juga tetap mewaspadai Taiwan sebagai lawan perdana Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, Taiwan punya kualitas tim yang sangat bagus. Taipei juga sangat bagus juga, ujar Elkan Bakmot. Elkan Bakmot menganggap dua pertandingan nanti jadi laga yang berat untuk Garuda Muda. Jadi, kedua tim bakal jadi pertandingan yang berat, kata Elkan Bakmot. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia dibebani target berat dari PSSI. PSSI menargetkan Garuda Muda Asuhan Sintayong untuk lolos ke Olimpiade 2024. Tentu, target pertama Sintayong adalah melewati kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan mulus. Karena kualifikasi Piala Asia U23 2024 adalah pintu pertama menuju Olimpiade 2024. Hanya tim juara grup kualifikasi yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2024. Sementara itu, hanya empat tim runner-up yang berhak mengikuti jejak juara grup ke putaran final. Hanya tiga tim terbaik di Piala Asia U23 2024 yang berhak maju ke Olimpiade 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!